Sebanyak 45 mobil angkutan mudik gratis dilepas Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinur di halaman ex-kantor Gubernur Kalsel di Banjarmasin Rabu Pagi. Mudik gratis ini disediakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka program mudik gratis bersama Paman Birin 2023. Keberangkatan 45 mobil mudik gratis dilepas Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinur di halaman ex-kantor Gubernur Kalsel di Banjarmasin Rabu Pagi. Adapun armada ini nantinya menuju ke 9 kabupaten di Kalimantan Selatan. Mudik gratis ini disediakan pemerintah Provinsi Kalsel dalam program mudik gratis bersama Paman Birin 2023 pada pelepasan yang dilaksanakan di 2 tempat yakni halaman ex-kantor Gubernur Kalsel di Banjarmasin dan halaman kantor BKD Provinsi Kalsel. Gubernur berpesan agar semua pemudik terutama para sopir dapat berhati-hati selama perjalanan. Ada yang pulang tempuh dan tentu saja kita berharap saja merasakan kegembiraan dengan hadirnya pemerintah untuk mengantar-mantar pulang. Tidak saja di tahun 2014-2014 itu ya ini kemarin kita masih, apa yang dikatakan, kekurangan permadalah. Namun di tahun yang akan datang kita minta untuk lebih dikatakan lagi amadanya bisa, lebih banyak lagi masyarakat yang bisa terayomi atau bisa pulang kampung bersama kita. Sementara itu salah satu warga yang mengikuti mudik gratis ini mengaku sangat terbantu dan berharap di tahun yang akan datang akan terus dilaksanakan. Kenanlah adanya anggutan ini gimana Bu? Senang lah Pak. Membantu. Membantu ya Bu lah. Kalau bisa apa Bu? Setiap tahun lah. Setiap tahun. Kalau bisa. Rencananya mudik gratis ini dilaksanakan selama 2 hari hingga hari ini. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainius melaporkan.